Intro Adinas Arsip dan Perpustakaan Kota Cilegon Dr. Ismatullah meresmikan launching Taman Bacaan Masyarakat atau TBM dan Dolanan Anak Tradisional Happy Pinky yang berlokasi di lingkungan Watestelu RT 13 RW 5, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Acara ini dihadiri pula oleh Kabit Paut dan Pendidikan Informal Kota Cilegon Camat Purwakarta, Lurah Purwakarta, Para Ketua RT Lingkungan Kelurahan Purwakarta Sabtu, 3 September 2023 TBM ini didirikan atau dibentuk di lingkungan halaman rumah Ketua RT Rosalia Handayani atau yang biasa dipanggil RT Inces Kadis Arsip dan Perpustakaan Kota Cilegon mengapresiasi Ketua RT 13 di lingkungan Watestelu, Kelurahan Purwakarta merupakan RT yang pertama dari 1.500 lebih yang berada di Kota Cilegon yang peduli terhadap literasi dan menjadi tauladan bagi RT yang lainnya Berikut wawancara Lugas TV Selamat siang Pak Kadis Siang Pak hari ini ada launching Taman Bacaan Masyarakat TBM di Lingk Watestelu Salah satunya ada Ketua RT yang peduli dengan literasi khususnya untuk warga sekitar Tanggapan Bapak seperti apa Pak sebagai Kadis? Terima kasih Terima kasih ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kita semua dan mungkin dari hampir 1.500 lebih RT yang ada di Kota Cilegon inilah RT pertama yang memiliki program literasi di Indonesia Kota Cilegon ya, jadi saya mengapresiasi semoga Ibu RT ini menjadi tauladan untuk RT-RT yang lain dan insya Allah kalau sudah RT-nya peduli dengan literasi Kota Cilegon akan sebagai sejahtera, maju dan akan menjadi kota yang lebih baik lagi sebagaimana kota Purwakarta, kota yang damai, aman dan sejahtera insya Allah Pak boleh tahu Pak, Cilegon punya TBM berapa Pak totalnya Pak? Jadi setahu saya waktu saya di Dinas Pendidikan itu ada 32 TBM berarti ini TBM yang ke-33 TBM yang tentunya saya harapkan terus tumbuh dan berkembang di Kota Cilegon dan target kita minimal di Kota Cilegon itu ada 43 TBM per kelurahan 1 tetapi tidak dibatasi untuk perkelurahannya mau berapapun boleh semoga ini juga menjadi tauladan dapat dicontoh kita mulai dari apa yang kita bisa ya, semoga ke depan nanti fasilitasnya akan semakin dilengkapi dan semoga ini menjadi mimpi harapan kita semua insya Allah Pak, ini Ketua RT kan bea sendiri Pak terkait TBM ini Bapak sebagai Kadis Arsip dan kemudian untuk buku-bukunya gimana Pak? menurut Bapak, apakah nanti ke depan TBM-TBM akan Bapak support atau seperti apa? Jadi untuk TBM ini kita harus akui bahwa untuk kewenangannya ada di Dinas Pendidikan tetapi untuk pembinaan SDM-nya karena buku-buku ini kelihatannya belum dilabelisasi belum diklasifikasi maka nanti akan kita turunkan pustakawan yang darah dari Dinas Perpustakaan Kasi Pemota Cilegon tadi saya sudah bicara dengan kabinnya Ibu Fania akan bekerjasama membina TBM yang ada di Kota Cilegon nanti kita berbagi peran dan semoga nanti honor untuk TBM-nya juga ditingkatkan Ibu Fania setahu saya dulu dapat 300 ribu rupiah kalau baru nanti Ibu Sabar akan diusulkan dulu jadi pengurus TBM itu ada honor dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon selanjutnya nanti akan diajukan secara pelan karena nanti SK dan seterusnya akan ditempuh dulu tapi mulai dulu dengan keikhlasan insya Allah ikhlas akan lebih membahagian kita semua Terakhir Pak, pesan ke depan terkait TBM ini Pak? TBM Happy Pinky ini dari namanya selain kebahagiaan juga cerah gitu ya menunjukkan niat ya dan mimpinya untuk menjadi lebih baik kelihatannya di Watastelu ini menjadi lingkungan yang padat penduduk sangat tepat nanti akan kita kirimkan tim-tim yang lain nanti KA Ihan kita kirimkan sebagai pendongeng nanti aja juga baca nyaring kita kirimkan Ibu Desi ke sini jadi nanti kita akan dampingi dengan komunitas-komunitas yang lain jadi Ibu ini bukan yang pertama bukan juga yang terakhir terus berkomunikasi makanya nanti kita akan datangkan pendongeng-pendongeng yang menghibur masyarakat karena pendongeng itu yang denger anak-anak yang ketawa bapak ibunya kadang-kadang ya nanti kita hadirkan semoga acara terus sinergi jadi kita saling mengisi, saling menyempurnakan dan insya Allah literasi itu jangan dibikin susah dibikin happy aja seperti happy pinky semoga ya dolanan anak ini saya lihat baru satu dua nanti ada boy-boyan, ada bentengan ya dan lain-lain kita tunjukkan karena di Purwakarta banyak lapangan setahu saya dolanan anak ini akan menjadi jawaban dalam rangka menghindari ya ketergantungan anak-anak terhadap handphone yang pada akhirnya itu juga menjadi merusak mentalitas ke depan makanya nanti Pak Samad ya siapkan ada lomba-lomba jangan 17-an doang tapi di event yang lain kebetulan September ini sebetulnya ada hari literasi nasional di 9 September tapi pesta literasinya nanti kita laksanakan di CCM tanggal 24 September akan kerjasama dengan dinas pendidikan karena yang bertanggung jawab terhadap literasi itu dua IPD untuk di kota Cilegon dinas pendidikan dan dinas pendidikan keaksipan maka Bapak Ibu boleh hadir nanti di acara itu sambil melihat berbagai rangkaian acara yang ada insya Allah siang Bu bisa pernah diri Ibu dari dinas pendidikan kota Cilegon dengan Ibu siapa? dengan Ibu Fania saya habis di pengelolaan paut dan pendidikan non formal kebetulan TBM ini masuk di bawah bidang kami di bidang V2P oh di bawah bidang Ibu Bu ini kan TBM ini kan dikelola dengan biaya sendiri ya bisa tahu dengan dana yang minim ke depan dari dinas pendidikan ini seperti apa Bu untuk meluangkan ini? tentunya kami mengapresiasi ya Pak karena ini bagian dari literasi masyarakat yang secara kewilayan mungkin belum banyak kita sentuh nah ini kita dengan adanya TBM ini kita merasa terbatu dan insya Allah nanti kita akan banyak ada dorongan-dorongan lah seperti pembinaan dan tadi yang Pak Ispan sampaikan honor-honor yang merupakan anggar ini nasib lagi tadi Bu boleh tahu Bu ada anggaran gak untuk non formalnya dari dinas pendidikan kota Cilegon? ada, ada jadi semua pengelola TBM itu mendapatkan honor dan virusnya oh hanya honor aja? honor bukan anggaran tutup buli itu gak ada pesan terakhir Bu? pesan terakhir yang mudah-mudahan ada TBM di Happy Pinky ini bisa meningkatkan intik siliterasi khususnya di Kecamatan Purwakarta dan mengimbangkan apalagi ini udah ada program-program lain seperti dolanan masyarakat tradisionalnya itu meningkatkan tingkat kebudayaan itu supaya tidak terus ya jadi supaya juga anak-anak itu tidak hanya main gadget aja kita bisa baca di sini dan juga main dolanan terima kasih Bu Assalamualaikum Bu Ete Waalaikumsalam Bapak selamat atas launching Taman Bacaan Masyarakat dan dolanan antradisional Bu bisa jelasin sedikit Bu, persiapannya udah sampai mana sih Bu sebelum-belum launching ini? untuk persiapannya Bapak emang sudah dari sebenarnya untuk planning ini sudah dari tahun kemarin ya Bapak cuma untuk persiapan ada di beberapa bulan ini begitu Bu, boleh tahu Bu ini kan biaya sendiri ya Bu? iya benar sekali Bu, ke depan gimana sih Bu harapannya Bu dengan komunitas Korea Cilbon dengan adanya TBM ini Bu? jadi harapan saya ke depannya semoga adanya TBM Taman Bacaan Masyarakat dan dolanan anak tradisional ini di lingkungan Wataslu khususnya di RT 13 utama untuk warga saya ya Bapak ya harapan saya itu untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa cinta untuk gemar membaca utamanya seperti itu dan harapan saya utamanya kepada Dinas Pendidikan yang terkait dengan Taman Bacaan Anak ini semoga ada bantuan berupa buku ataupun yang terkait dengan rata pelata dan pelengkapan ya Bapak seperti itu Bu, tadi saya sempat acara dengan Dinas Pendidikan Kadib bahwa beliau akan men-support TBM yang ada di Tota Cilbon khususnya di Puluran Purwakata iya mungkin bisa disampaikan apa pesan ibu untuk tugas pendidikan tadi Bu? pesan dari saya khususnya semoga ke depannya semakin diperhatikan saja gitu ya Bapak ya dalam artian untuk buku-buku bacaan apa yang versi-versi yang terbaru ya Bu Lurah seperti itu kan supaya kita juga tidak tertinggal seperti itu Bapak Bu, boleh tahu sih Bu ini kan ibu biasa sendiri iya benar sekali launching ini kan butuh dana besar ini Bu iya boleh dikit bocoran Bu biaya biaya itu sebut dari mana ibu dapat apakah memang honor ibu yang disumbangkan atau ada donatur atau seperti apa iya baik disini sedikit saya jelaskan ya Bapak ya kalau untuk gaji RT terus terang ya Bapak ya jujur saya walaupun digaji dari RT tapi uang tersebut saya alokasikan untuk uang kas warga untuk perbaikan lampu jalan dan juga untuk perbagi setiap bulannya berupa beras seperti itu ataupun minyak goreng jadi memang pure modi selama saya menjadi RT saya tidak pernah sedikitpun memakai uang gaji RT saya sampai detik ini dan ada pun untuk kegiatan TBM ini memang saya sudah menabung untuk kegiatan ini ya Bapak ya yang jelas selain dari saya itu pun dari suami saya iya seperti itu Bu ini udah launching apakah bukanya tiap hari dan siapa yang menjaganya ini Bu iya jadi nanti kedepannya Bapak ya untuk yang menjaga itu kan kebetulan sedang apa tempat taman bacaan ini memang beradanya di belakang rumah saya Bapak ya jadi untuk buka ya memang setiap hari gitu Bapak dari waktunya bisa pagi, siang, sore, ataupun malam cuman yang pasti kalau dilewat dari jam 9 ya mungkin sudah tidak kita pun sama ada jam istirahat juga seperti itu ya Bapak kira-kira presentasinya berapa banyak Bu warga Ibu RT RT 13 ini Bu untuk minat bacanya khususnya pada anak-anak iya untuk anak-anak seni itu hampir 80% Bapak 80% Alhamdulillah karena disitu kan ada dolanan anak juga ya Bapak ya jadi memotivasi untuk anak-anak juga mau untuk membaca selain itu juga kan ada permainan-permainan tradisional juga kita mengenalkan permainan tersebut ya Bapak bukan cuman di jaman kita kecil aja ya Bu gitu kan tapi sekarang pun mengenalkan untuk anak-anak juga supaya tidak terpaku pada permainan gadget seperti itu Bu tadi dibuka oleh Kadis Arsip dan Perusakaan Bilal pesan apa terhadap Ibu sebagai pemilik PBM Bu? luar biasa sekali responsif dari Bapak Kadis yang pertama memang turut berbahagia pastinya karena di lingkungan Watas Teluh khususnya ada taman bacaan anak ya Bapak ya yang mana beliau pun ingin mensupport apalagi akan menambah-nambahkan buku-buku bacaan nanti kedepannya seperti itu terakhir untuk warga Ibu adanya TBM dan dolanan anak tradisional Happy Pinky yang dibuka di rumah Ibu harapan saya untuk warga saya tercinta khususnya warga lingkungan Watas Teluh RT13 semoga dengan adanya taman bacaan masyarakat ini semoga kedepannya kita semua gemar untuk membaca dan juga meningatkan ilmu pengetahuan khususnya seperti itu Bapak terima kasih Bu ya siang Bulura siang bulura ini ada warga Ibu RT Ling Watas Teluh RT13 RW5 dia memang ibu jiwa sosial peduli dengan warganya kebetulan dia peduli dengan literasi dia membuat TBM itu seperti apa Bu? ya baik Pak ya baik Pak sebelumnya menyapa warga Watas Teluh dulu ya ya selamat siang juga buat Bu RT selaku ketua TBM Happy Pinky juga seluruh warga Watas Teluh semoga dengan hadirnya TBM ini bisa menambah wawasan buat semua warga yang berada di lingkungan Watas Teluh Bu tadi Bu RT bicara bahwa ini konsepnya dia sendiri dan memang ini dibuat di lingkungan rumah Bu RT sendiri kedepannya ada gak pihak kelurahan ini membuat TBM yang memang khusus dibentuk dari mungkin dari anggaran APBD atau seperti apa Bu? kalau TBM ini memang munculnya dari warga gitu jadi warga kekelurahan ingin membuat TBM TBM ini adalah salah satu program dari pusat kegiatan belajar PKBM karena PKBM yang terdekat ini adalah di WBK maka kita berada di binaan WBK jadi TBM itu memang datangnya dari warga gitu kalau untuk dari pemerintahan kita ada perpustakaan kelurahan nah biaya ini karena memang dari warga maka biaya ini pul 100% dari ibu inces cuma kami support dari kelurahan sudah dari beberapa bulan kami juga mengumpulkan buku-buku termasuk dari saya pribadi terus dari ibu kabin perpustakaan juga dikasih buku termasuk yang paling banyak kemarin kita dikasih dari PKBM atau TBM WBK kita di lingkungan Wateselu maksudnya itu kelurahan kebondalam karena kita di bawah binaan beliau ibu tadi perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Celugon memberitahu bahwa TBM merupakan sesuatu bentuk pendidikan yang non formal dan memang belum ada anggarannya tetapi ada konor sedikit ibu sebagai kepala kelurahan bisa mendorongkan nanti ke depannya ini TBM-TBM yang ada di Purwakarta bisa menjadi mendapat satu anggaran terima kasih masalah honor ini adanya memang di Dinas Pendidikan di bagian non formal kemarin juga kami sudah ketemu dengan Ibu Kadis Dinas Pendidikan juga dengan Ibu Kabin PNF untuk TBM khususnya yang sekarang launching TBM Happy Pinky memang kita sudah ajukan untuk mendapatkan honor di tahun 2024 tentu saja dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan ya bagi warga Purwakarta selain Happy Pinky ya mongga silahkan kalau memang mau mendirikan TBM tentu saja kami support dari pihak pemerintah kelurahan terakhir pesan untuk keluarga khususnya RT di lingkungan kelurahan terkait dengan adanya Ibu RT INCES buka taman bacaan masyarakat baik saya secara pribadi maupun secara kelembagaan mengucapkan terima kasih kepada Ibu RT Ibu RT INCES karena beliau pelopor untuk membuka taman bacaan di lingkungan ini dan memang sudah kenyataannya memang sudah ada TBM ini sebelum di launching kita memang sudah sering mengumpulkan anak-anak untuk membaca buku juga ada kegiatan dolanan anak jadi kami berharap ke seluruh warga Watas Teluk agar senantiasa rajin membaca karena membaca adalah jendelanya dunia dengan membaca kita bisa lebih pintar dan kita menjadi contoh di lingkungan Watas Teluk ini menjadi contoh buat lingkungan-lingkungan lain dan kami berharap ada inces-inces di luar sana yang bisa menjadi inces seperti yang ada di lingkungan Watas Teluk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih